Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya untuk video kali ini Saya ingin sedikit membagikan tips ya Cara memilih mimis slag yang baik ya guys Oke disini sekaligus Saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman ya Mungkin yang selama ini bertanya-tanya Ataupun memberikan fakwa ya Jadi memberikan pernyataan Kalau kita itu harus menghindari Mimis slag yang seperti ini guys ya Nah yang kayak gini Mimis slag yang mengkilap kayak gini guys Itu perlu dihindari ya Kita milih yang seperti ini Nah yang timahnya itu hitam kayak gini Loh kenapa bang? Ini saya juga gak tau guys ya Saya gak tau kenapa mereka itu berpersepsi seperti itu Tapi disini saya ingin memberikan sedikit penjelasan guys Kalau sebenarnya Ini timah ini ya Yang mengkilap kayak gini guys Ini baru saja turun dari swaging ya Ini baru saja turun dari cetakan Kalau yang seperti ini guys Yang hitam kayak gini Ya Ini permen ledak 15 grand Ini sudah umurnya 3 atau 4 harian Jadi kayak gini Pokok diatas 3 hari nanti jadi agak hitam kayak gini ya Kalau gak dianu ya Maksudnya kalau gak dipress disini ya Kalau dipress Dia rapat Kemungkinan dia tetap awet ya Untuk mengkilapnya ya Jadi kalau dibiarin kebuka kayak gini Pasti ya jadinya hitam kayak gini ya Abu-abu kayak gini Kalau ini guys Ini masih hangat guys Baunya masih ada besi-besinya Jadi kayak gini Untuk bahannya ya tetap guys Jadi bahannya ya seperti ini ya Bisa teman-teman lihat Ini sama saja Kedua ini Sama ini Ini sama saja ya Ini produk saya semua Semua pakai timah kayak gini ya Mah Roland Jadi kita itu kalau beli kentalan ya Jadi gak Cuma 1-2 Jadi insya Allah kita tetap pakai timah import ya Jadi sama guys Yang membedakan Kalau baru Mimis baru dipress Itu ya kayak gini semua ya Ini fresh ini Ini mengkilap kayak gini ya Nah kayak gini guys ya Jadi untuk membedakan timah import Dan timah lokal Itu lumayan susah ya guys ya Bisanya guys ya Kalau saya dulu juga sering ambil timah lokal ya Kita coba-coba Ternyata itu Apa ya Sedikit lebih keras guys ya Untuk timahnya itu agak Gimana ya Agak keras lah Intinya Kalau dicetak itu Seumpama yang import ini ya Import ini bisa 12,00 12,01 Kalau kita itu pakai timah lokal Biasanya ya Ketemunya 12,05 Karena apa Itu ditekan itu susah guys Ditekan agak berat Jadi seperti itu guys Dan ini sedikit saya akan review ya Produk ini ya Ini varian 12 grand Jadi untuk teman-teman yang bertanya ya Sebenarnya cetakan dari Permen redak itu pakai apa sih Press biasa ataupun swagging ya Nah disini saya selesai lagi guys Ini dari hasilnya aja udah kelihatan ya Bisa teman-teman lihat kayak gini guys Ini hasil dari swagging guys ya Kalau hasil dari alat press yang biasa potong cutter itu Hasilnya enggak seperti ini Jadi di bokong-bokongnya itu nanti tetap masih ada Bekas-bekas cutterannya ada Jadi untuk permen redak sendiri Ada dua varian ya Yang pertama yang Apa itu pakai swagging Dan yang kedua Potong cutter biasa Kenapa kok ada dua bang Jadi gini guys ya Untuk yang potong cutter itu guys Itu mudah untuk dimodif guys ya Mudah untuk dimodif dan yang jelas Kita pengen model kayak apa Besok itu kita bikin molding Langsung dibuat nyetak itu bisa guys ya Tapi kalau untuk swagging Nah ini moldingnya aja ya HSS ya Kalau mungkin yang apa itu Yang potong cutter kalian bisa menggunakan Standless yang mudah untuk dibubut Ataupun kalian pakai SKD11 SKD11 nanti kalian itu di Sepuh ya Biar bisa di atas 56 HRC lah Bisa kisaran 58 Ataupun sampai 60 ya Tergantung cara nyepuhnya juga Tergantung pabrik mana yang menyepuh juga ya Jadi Yang jelas Kalau untuk yang potong cutter itu Lebih mudah pembuatannya Jadi Kalau sekarang kita niat ya Kita bikin Terus langsung dicoba Langsung dipasarkan itu bisa Dan untuk keunggulannya lagi guys ya Kalau swagging itu Yang jelas ya Pertama Dia itu akan mendapatkan hasil yang konsisten guys ya Dan untuk yang potong cutter sendiri guys Itu sebenarnya juga bisa rapi guys ya Tetap rapi Tergantung moldingnya juga Kalau moldingnya itu yang buat bagus ya Dia tetap bagus Dan disini Saya akan sedikit review Ini guys ya Ini permen ledak 12 Ini yang jelas ini Saya peruntukkan untuk laras-laras lokal ya Laras lokal Karena apa Diameternya itu 4,51 Kita coba cek dulu sih ya Timbangannya Dan yang jelas Nah Ukurannya seperti apa Jadi seperti ini guys Ya Biar teman-teman bisa Cek sendiri Seperti apa Model holonya Model Rocknya Ya Kalau untuk rapiannya ya Insya Allah Molding kita itu Bukan sembarangan molding ya Jadi seperti ini guys ya Untuk holonya ya Holonya itu dalam guys Jadi holonya dalam Nah seperti ini Ini dua lem banget Dia Saya Desen Tirus guys Tirus Desennya Dia kayak gini Tirus kayak gini Tapi dia punya Holo yang Dalem ya Holonya itu dalam banget Jadi dia tetap enak Buat main long ring Yang jelas Impactnya juga tinggi guys Kalau masalah Rocknya ya Udah 99% itu rapi guys ya Dan ini Moldingnya juga HSS ya Ini bukan SKD 11 Atau yang dibawahnya lagi Untuk timbangannya guys Oke Sebelumnya saya cek dulu ya Oke Karena saya ini Ngesut sendirian Jadi Oke mudah banget ya Dapat 451 Tidak ngoyo Memang timbangannya segini guys ya 451 ya Timbangannya Ukurannya Diameter rocknya 4,51 Di segitu V0 kan Kita coba Lihat timbangannya Apa bener swagging itu Bisa konsisten ya Ini kita Ambilnya random ya guys Ini bukan Yang dipilih Satu-satu Tidak Lempoh guys Milih segini guys Nah bisa teman-teman Lihat sendiri 12.00 Kalau yang sudah Kita sisihkan disini Ini kita ambil random Ngawur Nah bisa teman-teman Lihat sendiri ya Seperti ini ya Konsistennya ya Ngawur Ngawur disini Ngawur Nah Gimana Bisa teman-teman Lihat sendiri Luluh Sia 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 Kok naik-naik DW berarti yuk Tere dulu Ya segini ya 12.02 Kalau tidak ada selisihnya Saya tambah takut Harusnya ada selisihnya Kita ambil lagi Nah harusnya ada selisihnya Sedikit-sedikit itu Pasti ada selisihnya Nah segini Tidak ada yang di bawah 12 Dia itu konsisten Jadi untuk produk swaging itu Seperti itu ya Timbangannya Dia itu benar-benar Konsisten Dan ini juga saya berikan Sedikit contoh Untuk perbedaannya Ini perbedaan Untuk yang model Ada beberapa model Ada beberapa model guys Swaging di tempat kereta Tidak cuma satu Jadi untuk ini guys Nah ini modelnya Seperti ini Ini Bolonya 2,4 Kalau kedalemannya Dalem banget Ini memang Mungkin Banyak teman-teman Yang suka model Kayak gini ya guys Kalau ini Ini juga Ini support untuk Mimis import ya guys Kita desain 4,53 Kalau enggak 452 Saya lupa juga Yang varian ini Itu berapa Zero Yang 453 ya Saya desain Soalnya Kita desain Untuk Biar bisa Dimainkan di Laras import Ataupun Laras lokal juga Jadi Desainnya Bervarian juga Jadi moldingnya Tidak cuma satu Swagingnya Tidak cuma satu Oke Ini seperti ini Ini 15 green guys Ini model Yang Holo besar Jadi seperti ini ya guys ya Kalau ujungnya Ya sudah Pastilah guys ya Sudah pasti Rapi banget Oke Untuk rocknya Aduh Aduh Pokoknya seperti ini ya Jadi Keduanya ini Menggunakan timah yang sama Yang satu masih bersih Warnanya mengkilap Ini karena apa Karena baru turun dari Cetakan ya Ini baru turun dari cetakan Dan yang seperti ini Ini sudah Berumur beberapa hari Jadi Bukan berarti yang Mengkilap kayak gini Itu Pakai timah yang jelek Ataupun timah lokal ya Ataupun kita pakai timah yang keras Tidak Jadi tetap sama ini Mengkilap sama Tidak itu Tidak ada bedanya Ini bahannya tetap jadi satu Ini bahan timah import Dan yang jelas guys Untuk yang timah Bener-bener mengkilap Kalau kalian itu Bisa curigai Mengkilapnya itu Tahan lama guys ya Jadi kalian buka Kalian buka Di wadah seperti ini ya Kalian biarin Selama satu minggu Kok gak ada Perubahan warna Nah ini Mencurigakan guys ya Yang seperti itu Biasanya ya Gak selalu Tapi biasanya itu Timahnya keras Timah keras Ataupun bisa jadi timah lokal Timah lokal itu Kalau pengalaman saya ya Itu Agak lama hitamnya ya Daripada timah import Itu sih Yang bisa saya sampaikan Ya mungkin Kalaupun Ada positifnya Bisa Diambil manfaatnya ya Tapi kalau ada Teori saya yang mungkin Tidak masuk untuk kalian ya Tolong di skip saja Gak perlu ribut Gak perlu saling menyalahkan Kita saling menghargai Ambil yang positif Tinggalkan yang negatif Selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh